Seandainya teman-teman mempunyai 10.000 teman atau 10.000 pengikut di Facebook Tapi 10.000 teman-teman yang mengikuti akun teman-teman itu orangnya sudah mati semua Dalam artian sudah meninggal, sudah dead Ketika teman-teman memposting di Facebook, teman-teman berjualan Terus teman-teman bilang, Ferrari harga 10.000 yang minat silakan Whatsapp nomor ini Apa yang akan terjadi? Halo, sudah pada klik subscribe belum? Kalau belum, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng Satu, dua, tiga Oke, sudah klik subscribe Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan efektif Ingat, efektif Yang bisa menambah closingan kamu di Shopee Kalau banyak yang mau, insya Allah videonya saya akan buat di Youtube Tapi saya bukan menyarankan kamu untuk membeli followers ya Karena kalau membeli followers itu menurut saya tidak efektif Dan hasilnya, ratusan kemarin dari teman-teman Banyak yang mau Baik itu di Facebook dan juga di Instagram Jangan lupa follow Instagram saya juga ya Di Arif Nasuko Oke Oke teman-teman Sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya Meningkatkan followers di Shopee Ya saya ingin memberi gambaran dulu teman-teman semua Karena ini penting Gambarannya itu ibarat satu fondasi ya Teman-teman supaya teman-teman paham Ya antara followers yang teman-teman beli Dan followers aktif yang teman-teman dapatkan Setelah mengikuti metode yang saya berikan ini Ya jadi perbedaannya sangat jauh sekali Oke Followers di Shopee pada umumnya hampir sama dengan kita di dalam Facebook misalnya Oke Jadi gambarannya seperti ini Seandainya teman-teman mempunyai 10.000 teman Atau 10.000 pengikut di Facebook Ya Tapi 10.000 teman-teman yang mengikuti akun teman-teman Itu orangnya sudah mati semua Ya Dalam artian sudah meninggal Ya sudah dead Ya Ketika teman-teman memposting ya Di Facebook Teman-teman berjualan Ya Terus teman-teman bilang Ferrari harga 10.000 Yang minat silangan Whatsapp nomor ini Apa yang akan terjadi Ya Saya tanya dulu Teman-teman punya 10.000 pengikut Lalu teman Lalu kamu memposting Ya Di Facebook kamu Ferrari seharga 10.000 Ya Kira-kira Banyak ya yang minat Ya Itu gak mungkin ya Kenapa Karena temannya teman-teman itu mati Sama seperti teman-teman yang Teman-teman memberi followers di Shopee Ya Itu followersnya followers mati semua Jadi tidak aktif Jadi artinya tidak efektif Justru malah aneh gitu ya Kalau tiba-tiba teman-teman memposting di Facebook Dengan 10.000 pengikut Pengikutnya sudah pada mati semua Teman-teman bikin postingnya Ferrari harga 10.000 Ya Yang minat silakan Whatsapp Terus-terus ada 10 orang yang Whatsapp Saya minat dong Teman-teman langsung bingung Ini orangnya udah mati kok bisa Whatsapp ya Gitu Aneh gitu Gak mungkin Jadi saya tidak menyarankan teman-teman Untuk membeli followers Karena Itu tidak aktif Dan tidak ada Dampaknya Kalau pun berdampak itu tidak begitu besar Ya Dampaknya sangat kecil sekali Oke Nah di video kali ini Ya di video kali ini Sesuai dengan janji saya Saya akan memberikan Tips dan triksnya langsung Gimana caranya teman-teman bisa meningkatkan followers Ya di Shopee Oke Yang mana ini langsung saya tunjukkan Nanti impact Ya teman-teman bisa Apa namanya Gimana caranya bisa meningkatkan ke closingan juga Oke Jadi Antara followers Dan menambah closingan Gimana caranya Dan perbedaannya apa Ketika teman-teman membeli followers Oke Ya Ini saya gambarkan Ya Seperti ini Ini tau teman-teman Di dalamnya ada yang namanya Followers Oke Oke Nah followers ini Impact yang pertama Ya Dia akan Impact itu dampak Dampak yang paling pertama Ketika teman-teman punya banyak followers Ya itu Pasti Yang Pertama teman Orang lihat Ya Itu adalah Trust Trust itu artinya Kepercayaan Oke Jadi kalau teman-teman Pakai Beli followers Yang dapat itu hanya ini Trust Ya Kepercayaan Jadi ketika orang mau membeli barang Di toko teman-teman Dilihat banyak followersnya Dia trust Itu aja Hanya saja Di dalam followers Itu Di dalam toko kita Itu ada yang namanya Posting Atau yang disebut dengan Feed Ini saya kasih gambaran Feed Atau Posting Nah Posting dan Posting feed ini Saling Berinteraksi Dengan followers Dengan followers Yang ada di toko kita Oke Ya Jadi ketika kita punya Seribu followers Dia bisa melihat Feed atau postingan kita Ketika kita punya Lima ribu followers Dia bisa melihat feed Dan postingan Produk kita Di video saya Yang sebelumnya Ya Tentang bedah sistem Shopee part one Saya sudah menjelaskan Ke teman-teman semua Ya Bahwasannya marketplace itu Mengarah ke Semi social media Dimana Dia ini membangun Ya Interaksi Jual beli sosial Ya Jadi bukan hanya Jual beli Tapi ada interaksi Interaksi mulai dari live Ya Sampai dengan posting Dia ingin bangun Seperti itu Jadi ingin bangun Seperti platform Sosial jual beli Ya bisa dibilang Seperti itulah Whatever lah Seperti itulah Oke Nah pertanyaannya Kalau kamu Punya 10 ribu Followers Di toko kamu Dari hasil Beli followers Beli Ya dalam artian Tidak aktif Ketika kamu Memposting Produk Kira-kira Ini ada yang beli Nggak Ngefek Nggak Seperti itu Ya Ini tidak akan Ada yang beli Dan tidak akan Ngefek Seperti itu Ya Bisa jadi Nanti ke depan Ketika kamu Apa namanya Live Notifikasi ini Sampai ke followers Followers kamu Seperti di Facebook Jadi kalau di Facebook Kita live Kan ada notifikasi Buat teman Oh si ini sedang live Oh si A sedang live Gitu Si ABN Pleketo Sedang live Gitu Jadi Ketahuan Nah pertanyaannya Kalau ini followers Tidak aktif Itu Ada impactnya Enggak Untuk jual beli Pasti tidak ada Kenapa Karena tidak aktif Oke Nah sekarang Kalau seandainya ini aktif Kira-kira ada impactnya Enggak Ada Paling tidak Misalnya Dari 10 ribu Ya Ada yang melihat Postingan kamu Sebanyak 100 orang Ya Jadi Paling tidak Kemungkinan untuk closing Itu lebih besar Ya Dibandingkan Tidak aktif Seperti itu Nah Oke Selanjutnya Ya Pertanyaannya mas Gimana sih caranya Mendapatkan Followers Yang Aktif Ya Jadi yang real Bukan beli Atau bukan Mayat Ya Tadi sebelumnya Saya bilang hantu Hantu Tiba-tiba Mesan barengan Aneh Nah Jadi pertanyaannya Gimana mas Cara mendapatkan Followers Yang Aktif Oke Saya kasih gambarnya Yang perlu Teman-teman Siapkan Pertama adalah Iklan Toko Ingat ya Iklan toko Bukan iklan produk Ya Jadi Iklan toko Iklan toko itu Ya Dia itu Di Paling bawah Jadi ada iklan produk Ada iklan produk serupa Dan ada iklan toko Nah Untuk iklan toko sendiri Itu biasanya Gak semua toko Bisa mendapatkan iklan toko Karena ini masih Open beta Ya Jadi iklan toko Yang kedua Selanjutnya Poucher Ikuti Toko Oke Jadi ada Dua hal yang teman-teman harus siapkan Sebenarnya ada lagi Tapi ini dulu Yang saya akan berikan Kepada teman-teman Ya Karena Mengikuti ini aja Impactnya sudah cukup besar Tapi ada yang lebih efektif lagi Yang lebih gila lagi Nanti Insya Allah Saya bongkar Kalau teman-teman mau Ya Nah Di sini Ya Jadi iklan toko Iklan toko itu adalah Iklan yang muncul di atas Jadi Ini saya kasih gambarannya Ini Shopee Nah di atas ini Ini ada Di atas Ini ada produk 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 semua Nah di sini ada namanya iklan toko Paling atas Ini iklan produk Ini iklan produk Ini produk Di bawah ada iklan produk Ya Ini Kalau tampilan dari PC ya Dari komputer Nah di atasnya Paling atas itu adalah iklan toko Ini Ya Iklan toko Selanjutnya Teman-teman pasang iklan toko Selanjutnya teman-teman pasang Pocer ikutin toko Ya Nah Pocer ikutin toko ini Ketika teman-teman Memasangnya Ada customer nih Ya Ada customer Mengklik Ini Dia klik ini Oke Ketika dia masuk Kedalam toko Ya Itu langsung Muncul si pocer Cek Pocer ikutin toko Sekian Silahkan ikutin Itu biasa langsung di klik Tep ikutin Nah dengan ketika orang itu Mengklik pocer tersebut Secara otomatis Si customer ini Atau calon customer ini Ya Langsung Menjadi Yang namanya Pengikut Toko teman-teman Nah kalau seperti ini Ini kira-kira followersnya aktif atau tidak Ya Saya tanya Aktif Saya nanya Wah saya sendiri yang jawab Seharusnya teman-teman nih Saya tunggu tadi jawaban dari teman-teman Oke Nah Jadi Teman-teman semua Ya Kalau teman-teman beli Tadi Ini gak aktif Nah ketika teman-teman pasang iklan toko Ya Iklan toko ini tadi beda sama iklan produk Ya kalau disini iklan produk Ini iklan produk Kalau yang di atasnya itu iklan toko Ya Jadi ketika Orang Calon customer ini mengklik Iklan toko Kita pasangin pocer ikutin toko Pocer ikutin toko ya Ya jadi Nanti secara otomatis Akan muncul itu pocer Di depan android dia Ya Ikuti toko Ketika dia klik pocer itu sep Dia langsung secara otomatis menjadi pengikut Oke Nah kalau sudah banyak pengikut mas Gimana caranya ningkatin orderan kita Ya itu pertanyaannya kan gitu Tadi saya sudah bilang Followers Berhubungan dengan yang namanya feed Kemungkinan nanti bisa jadi berhubungan dengan yang namanya live Kemungkinan Kedepan Jadi ketika kamu live Notifikasinya muncul ke followers kamu Kemungkinan seperti itu Ya Ini hanya feeling saya aja Ya ini hanya feeling saya Seperti itu Oke Nah ketika kamu posting Jadi ketika kamu punya 10 ribu follower aktif Kamu bisa memposting produk Posting produk itu bisa dilakukan dengan dua cara Yang pertama Yang pertama posting produk nurni Yang kedua posting feed dari ulasan Jadi kamu masuk ke toko kamu dari android Ya dari android Masuk dari android Terus kamu pilih Ulasan toko Selanjutnya kamu tengok Ya Kamu perhatikan produk kamu Yang diulas sama si pembeli Ya diulas sama si pembeli Yang ada fotonya dan ratingnya bagus Kamu pilihlah feed Ya kamu pilih ada titik tiga Posting feed Nah selanjutnya kamu posting Kamu pasang hashtag Kamu pasang copy rating yang bagus Selanjutnya kamu pilih lagi broadcast postingan Ke followers Otomatis yang kamu posting ini Nyampailah ke followers kamu yang 10 ribu Nah kira-kira kalau followers kamu gak aktif Ya ini gak bakal berdampak Tapi kalau aktif Ada gak kemungkinan posting? Ada Ya Ada Semakin sering kamu memposting feed Semakin kamu sering mengingatkan customer kamu Maka Dia semakin ingat dengan toko kamu Itu Yang kamu harus tahu Oke Sebenarnya ada lagi sih Yang lebih gila dari ini Gimana cara mengingatkan followers Ya Pakai cara ini aja Saya udah dapat 3 ribu followers Dalam waktu beberapa minggu 3 ribu followers aktif loh Dalam beberapa minggu Ya Sebenarnya ada yang lebih gila lagi Teman-teman mau Ya Kalau mau Saya tunggu komentar teman-teman Di bawah Ya Kalau memang mau Saya tunggu komentar teman-teman di bawah Saya akan buat videonya lagi Di next selanjutnya Oke Semoga video ini bermanfaat Ya Sekali lagi jangan lupa Klik like Ya Subscribe And comment Saya tunggu komentar teman-teman Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!